Selamat pagi semuanya Hari ini kita kuliah terakhir Sebelum uas Kita akan belajar tentang ekosistem Pertama mungkin ini mengulang Dari mata kuliah SMA juga Jadi mulai dari kita Belajar dari pengertian ekosistem Nah ekosistem Sama yang kita ketahui ya Adalah sistem yang terdiri dari Komponen biotik atau hidup Dan komponen biotik Dimana komponen dua ini Saling memiliki hubungan Hubungan timbal balik Atau saling berinteraksi Nah di ekosistem ini Ada unsur Hayati atau biotis Dan non hayati atau Abiotis Kemudian ilmu Yang mempelajari hubungan timbal balik Antara komponen biotik dan abiotik Ini disebut dengan ekologi Pembagian ekologi Ada dua Pertama menurut habitat Atau tempat hidup ya Misalnya ada ekologi laut Ada perairan tawar Padang rumput Kemudian ekologi darah Dan menurut taksonominya Ini ada ekologi tumbuhan Ada serangga Manusia dan lain sebagainya Ini beberapa komponen Dalam ekosistem Menurut fungsinya Dibagi menjadi dua Ada autotrophic dan heterotrophic Kalau auto Itu adalah autotrophic Dia bisa membuat makanan sendiri Contohnya adalah tumbuhan Dan komponen heterotrophic Dia tidak mampu membuat makanan sendiri Contohnya ada hewan dan mikroorganisme yang lain yang selain tumbuhan Disebut dengan konsumen Kemudian berdasarkan segi penyusunnya Ada dua juga Ada komponen abiotik Dan komponen biotik Kalau abiotik Sama-sama kita tahu Dia adalah pendata hidup Ada air, udara, sinar, matahari, tanah, dan lain sebagainya Kemudian biotik Komponen biotik ini adalah komponen hidup Mulai dari produsen Ada konsumen dan pengurai Kalau produsen Kita tahu adalah tumbuhan Kemudian konsumen Ini ada hewan, ada manusia Dan pengurai Peromba, dekomposer itu biasanya ada bakteri Ada jamur Atau fungi Atau kapang Itu bakteri dari mikroorganisme pengurai atau dekomposer Ini beberapa istilah Pertama tentang spesies Ini bisa disebut sebagai individu Kemudian untuk populasi Ini adalah kumpulan individu Dalam suatu spesies Nah ini Ada misalnya populasi sapi Itu kan kumpulan dari beberapa jenis sapi Hanya sapi saja Ada istilah komunitas Komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi Misalnya ada populasi ayam Populasi kambing Populasi sapi Dalam satu komunitas Kemudian ada biosfer Ini adalah secara umum ya Ekosistem global Yang merupakan lapisan bumi Di mana ada kehidupan Atau zona dari bumi yang terdiri dari tanah Ada air udara yang mendukung adanya kehidupan Keseimbangan ekosistem Jadi sama dengan manusia juga Ekosistem itu punya Apa ya Batasan Dia bisa mampu bertahan Jadi ini ketika ada yang merusak ekosistem Dia punya daya tahan Bagaimana dia Agar bisa tetap seimbang Dia punya daya tahan itu Tapi kalau sudah Tidak tahan lagi Berarti dia adalah rusak Atau istilahnya adalah Homeostatis Jadi bagaimana lingkungan merespon Keadaan Jadi misalnya ada Ngerosi Ada pemukaran Ada Yang rusak Dia punya batas kemampuan Jadi kalau misalnya Oh Lingkungan harus seperti apa Ketika kondisi seperti ini Tapi kalau sudah tidak tahan Berarti dia sudah rusak Nah ini Homeostasis Kemampuan ekosistem Menahan dari berbagai perubahan Dalam sistem secara keseluruhan Sehingga sistem Sistem ekosistem itu Berada dalam keseimbangan Dia mampu menjaga keseimbangannya Tapi kalau sudah tidak bisa Ya wis rusak itu tadi Ini Beberapa faktor Yang mempengaruhi keseimbangan Dari ekosistem ini ada Pertumbuhan organisme Dekomposisi Kemudian pelepasan haram makanan Dan lain sebagainya Nah ini Misalnya ada satu contoh Pencemaran sungai Ternyata Sungai itu awalnya Tercemar hanya sedikit Tapi Dalam sungai tersebut Dia masih bisa Bertahan Agar tetap Kondisi seimbang Tapi kalau terlalu banyak Batasannya Batasannya sudah terlampaui Tidak bisa lagi Nah ini Sungai tidak mempunyai Mekanisme homeostasis lagi Akhirnya secara permanen Berubah Rusak Dan tidak bisa Digunakan Kemudian juga ada Penabangan hutan alami Melampaui batas Merusak mekanisme Homeostasis dari hutan Sehingga Hutan itu akan Rusak Dan akan Menimbulkan bencana Yang lain sebagainya Karena keseimbangannya Sudah rusak Kemudian ini Istilah ada Habitat Tadi kita tahu ya Bahwa habitat itu adalah Tempat tumbuh Suatu Sekelompok organisme Dalam membentuk Suatu komunitas Misalnya ada Habitat Laut Habitat Padang rumput Habitat Hutang mangrove Ada Ikan tuna Habitatnya Di dalam air Laut Ikan emas Ada di dalam Air tawat Durian Ada di Dataran Daratan rendah Kalau Kemudian Ada di Pegunungan Biasanya di Daerah Teh Kalau daerah-daerah Tinggi Ini penting juga Kita Pelajari Dalam Ekosistem Adalah Berbagai Daur Unsur Kimia Yang pertama Dari Daur Atau Siklus Karbon Misalnya Ini Berputar Terus Misalnya Ada Proses Respirasi Proses Respirasi Dilakukan Oleh Manusia Dan Hewan Dimana Akan Menghasilkan Gas CO2 Gas yang Dihasilkan Ini Ternyata Dimanfaatkan Oleh Tumbuhan Dalam Proses Fotosintesis Dan Proses Metabolisme Dalam Tubuh Dari Hasil Fotosintesis Ini Dihasilkan Oksigen Oksigen Dimanfaatkan Oleh Manusia Dan Hewan Untuk Respirasi Manusia Dalam Proses Respirasi Menghasilkan CO2 CO2 Dimanfaatkan Tumbuhan Untuk Proses Fotosintesis Fotosintesis Menghasilkan Oksigen Dan Begitu Selanjutnya Ini Siklus Yang Terjadi Yang Selalu Berputar Tidak Ada Putusnya Kemudian Siklus Selanjutnya Yang Penting Kita Pelajari Di Alam Ini Sangat Banyak Terjadi Yaitu Adalah Siklus Nitrogen Dimana Siklus Nitrogen Ini Dimanfaatkan Dalam proses Untuk Pembentukan Protein Ini Mulainya Gimana Terjadinya Jadi Ada Nitrogen Gas Nitrogen Yang Ada Di Udara Gas Nitrogen Ini Terbanyak Pertama Dibandingkan Dengan Gas Oksigen Gas Oksigen Ini Kedua Gas Nitrogen Yang Ada Di Alam Ternyata Difiksasi Oleh Tumbuhan Dan Oleh Tanah Ini Yang Melakukan Adalah Bakteri Adalah Bakteri Memfiksasi Nitrogen Baik Itu Yang Ada Di Dalam Tanah Ataupun Yang Ada Di Nodul Akar Jadi Yang Bisa Memfiksasi Nitrogen Adalah Jenis-jenis Tanaman Legum Tanaman Polong-polongan Yang Kacang-kacangan Ini Ternyata Bersimbiosis Dengan Rizopium Yang Ada Di Nodul Akar Ini Untuk Proses Fiksasi Nitrogen Nah Fiksasi Nitrogen Di Dalam Tanaman Ini Berfungsi Untuk Proses Metabolisme Makanya Tanaman Legum Tanaman Polong-polongan Ini Memiliki Protein Yang Jauh Lebih Tinggi Dibanding Dengan Rumput Karena Rumput Tidak Memiliki Rizopium Yang Ada Di Nodul-Nodul Akar Yang Mampu Memfiksasi Nitrogen Ini Satu Dari Tanaman Kemudian Di Dalam Tanah Nitrogen Ini Juga Difiksasi Nah Dari Bakteri Kalau Yang Ditanaman Tadi Digunakan Untuk Proses Metabolisme Nah Proses Fiksasi Nitrogen Ini Akan Dijadikan Oleh Amonia Akan Dijadikan Oleh Bakteri Menjadi Amonium Prosesnya Adalah Amonifikasi Selain Itu Ini Ada Tanaman Ada Hewan Yang Ketika Mati Dia Akan Diurai Oleh Yang Nama Decomposer Jadi Yang Yang Sudah Mati Ini Diurai Kembali Oleh Mikroorganisme Dari Dekomposer Baik Itu Secara Aerobik Maupun Anaerobik Oleh Bakteria Dan Fungi Terutama Ada Yang Paling Berperan Utama Dalam Proses Dekomposer Adalah Bakteri Sama Fungi Dimana Dalam Proses Dekomposer Ini Bahan Bahan Organik Akan Banyak Didapatkan Akan Banyak Diurai Kemudian Dari Proses Dekomposer Ini Akan Dijadikan Salah Satunya Adalah Ammonium Sama Tadi Fiksasi Nitrogen Dalam Tanah Oleh Bakteri Jadikan Ammonium Proses Dekomposer Juga Akan Menghasilkan Zat Ammonium Ammonium Ini Kemudian Ada Proses Namanya Nitrifikasi Proses Nitrifikasi Nitrogen Dimana Ammonium Akan Diubah Menjadi Nitrit NO2 Min Dan Nitrit Ini Akan Diubah Menjadi Nitrat Atau NO3 Min NO3 Ini Bisa Berjalan Dua Cara Pertama Dipakai Untuk Tanaman Diambil Zat Nitrogen Tersebut Melalui Proses Asimilasi Ataupun Nitrogen Ini Bisa Langsung Ke Udara Bebas Ini Dinamakan Proses Denitrifikasi Oleh Bakteria Jadi Yang Dimanfaatkan Oleh Tumbuhan Namanya Asimilasi Dan Kalau Yang Keluar Langsung Ke Udara Bebas Namanya Denitrifikasi Ini Menjadi Nitrogen Yang Bebas Di Udara Ini Proses Dari Siklus Nitrogen Kemudian Ini Penting Juga Karena Adalah Siklus Fosfor Fosfor Ini Bagian Salah Satu Zat Mineral Dimana Ini Berperan Penting Terhadap Pembentukan ATP DNA RNA Dan Membran Sel Dan Proses Membantu Proses Dari Metabolisme Yang Ada Di Dalam Tubuh Nah Ini Banyaknya Kita Dapatkan Dari Untuk Siklus Fosfor Ini Dari Endapan Atau Batu Batuan Karena Yang Banyak Menghasilkan Mineral Fosfor Ada Di Batuan Bagaimana Prosesnya Jadi Ada Tumbuhan Dan Merupakan Produser Primer Ini Tanaman Ya Tanaman Atau Hewan Ternyata Dia Kalau Dari Tanah Dia Mengabsorpsi Fosfat Tapi Kalau Dari Kalau Hewan Kan Bisa Makan Tumbuhan Ya Tumbuhan Dimakan Hewan Dia Mempunyai Fosfat Juga Nah Yang Diambil Dari Tanah Oleh Tumbuhan Ini Merupakan Fosfat Organik Nah Jadi Untuk Fosfor Fosfor Atau Fosfat Ini Bentuknya Bisa Ada Dua Yang Organik Sama Anorganik Organik Itu Berasal Dari Tanaman Hewan Yang Misalnya Bisa Setelah Mati Itu Akan Diserap Oleh Tanah Itu Kalau Dari Tanaman Hewan Yang Mati Disebut Fosfor Organik Dari Bahan Bahan Yang Hidup Dan Anorganik Itu Dari Batu Batuan Tanaman Mengambil Fosfat Dari Tanah Kemudian Tanaman Ini Dimakan Oleh Konsumen Primer Berbagai Jenis Hewan Ataupun Manusia Kemudian Primer Sekunder Melalui Proses Rantai Makanan Nah Akhirnya Baik itu Konsumer Ataupun Dari Produsen Dan Konsumen Mati Misalnya Ternak Ataupun Manusia Dan Tanaman Ini Mati Dikomposisi Oleh Dekomposer Kemudian Fosfat Ini Bisa Masuk Di Lingkungan Kemudian Bisa Direabsorpsi Oleh Tanah Ataupun Dilepaskan Ke Tanah Nah Yang Terakumulasi Di Dalam Tanah Ini Akan Membentuk Batuan Atau Sedimen Jadi Bisa diserap Oleh Tumbuhan Laki Ataupun Yang Terbebas Di Dalam Tanah Dan Terakumulasi Lama-kelamaan Menjadi Batu Nah Batu Ini Misalnya Lapok Batu Batu Lapok Diserap Lagi Oleh Tanaman Di Dalam Tanah Jadi Begitu Seterusnya Kemudian Energi Energi Dalam Ekosistem Ini Penting Karena Energi Ini Salah Satu Faktor Yang Penting Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Nah Ini Energi Dapat Diubah Dari Satu Bentuk Energi Menjadi Energi Lain Tetapi Tidak Bisa Diciptakan Dan Tidak Dapat Dimusnahkan Bisa Berubah Tapi Tidak Bisa Diciptakan Dan Penting Sekali Dalam Kaitan Untuk Ekosistem Nah Ini Rantai Makanan Yang Sudah Sama-sama Kita Tahu Jadi Mulai Ini Tujuannya Adalah Pengalihan Energi Dalam Tumbuhan Dan Melalui Sederetan Organisme Yang Makan Dan Dimakan Jadi Misalnya Tumbuhan Yang punya Energi Ternyata Dimakan Herbifora Atau Konsumen Tingkat Satu Energi Ini Akan Berpindah Kemudian Herbifora Ke Karnifora Kecil Atau Konsumen Tingkat Dua Sama Perpindahan Energi Juga Kemudian Karnifora Yang Sedang Kemudian Sampai Yang Besar Akhirnya Mati Kemudian Didekomposisi Lagi Begitu Setelah Jadi Rantai